Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Pemerintah Kota menggelar upacara hari jadi ke-194 Kota Batam yang dipusatkan di Alun-Alun Engkuputri Batam Center. Dalam upacara yang dipimpin oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi ini berlangsung hikmah. Upacara hari jadi ke-194 Kota Batam ini dimulai sejak pukul 7.30 pagi. Dengan mengenakan pakaian khas Melayu, peserta upacara yang terdiri dari perwakilan Vorko Pimda, OPD dan kelompok masyarakat Kota Batam ini terlihat hikmat. Diusungnya tewa terus melaju menuju Batam Kota Baru, dimaknai Wali Kota Batam sebagai upaya membangun Batam secara terus-menerus dan konsisten. serta komprehensif. Di lain sisi, peringkatan pelayanan sosial juga harus diwujudkan sehingga bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam menikmati sarana dan prasarana yang disediakan. Pada kesempatan ini, Wali Kota Batam juga mengajak seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam untuk bisa bersama menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kota Batam. Selain menjadi bukti perjuangan pendahulu dalam membangun Kota Batam, hal itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri dari Kota Batam. Satu kota, kalau ada sejarah, sejarah itu akan menjadi satu daya tarik. Karena namanya daerah di seluruh Kepulauan Republik Indonesia pasti ada sejarah. Kepulauan Riau, apa yang harus kita banggakan. Jadi harus jaga dari kembangkan. Belakang kalian, memang bentuknya seperti museum. Seperti, ya itulah dia. Coba kalau kita isi dengan seluruh apa yang masa lalu ada di Kota Batam, saya kira akan menjadi satu daya tarik. Lagi makasih dan saya titip pada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jagalah itu, karena itulah tuisi Anda. Supaya semua OPD melaksan tuisinya, maka semua yang ada, tidak hanya kebudayaan, semua yang ada kita bangun, betul-betul berduansa yang paling positif. Upacara hari jadi ke-194 Kota Batam ini juga dihadiri oleh Wakil Kubru Kepri, Marlin Agustina. Demikian Putri Ulianti Amini melaporkan dari Batam. Terima kasih.